Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam anakku yang ada di rumah Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Amin Nah anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita baca basmala terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anak minggu kemarin kita sudah belajar materi ifa Nah hari ini kita akan belajar materi baru yaitu idukom Nah anak-anak masih ingat tidak lagu yang kita nyanyikan pada minggu kemarin Nah kalau masih ingat kita nyanyikan bersama-sama kembali ya Wahid, Isnani, Salasa Idhar itu jelas, ifa itu samar, iklap itu membalik, ifa itu masuk, ciri-ciri ifa nun wal mim, siap-siap dengung panjang tambah satu ketuk Nah seperti itu Jadi kalau anak-anak mau mengingat apa sih artinya idhar, apa sih artinya infa, apa sih artinya iklap, atau apa sih artinya idukom Anak-anak bisa menyanyikan lagu itu ya Nah setelah ini anak-anak simak penjelasan ustada tentang materi idukom Nah anak-anak sekarang kita akan belajar materi idukom Nah di lagu yang sudah kita nyanyikan tadi idukom artinya masuk Jadi nun atau huruf lain jika tidak bersukun bertemu tasjid dibaca idukom Membacanya lewati yang tidak bersukun Sekali lagi Nun atau huruf lain jika tidak bersukun bertemu tasjid dibaca idukom Membacanya lewati yang tidak bersukun Nah cara membacanya seperti ini ya Jadi ketika ada nun yang tidak bersukun bertemu tasjid Membacanya lewati yang tidak bersukun Jadi nunnya dilewati membacanya langsung ke huruf ro Jadinya membacanya Kulu mir rizqi robbikum Nah sekarang ustada Dina akan mencontohkan dengan membunyikan baris nomor 1, 2, dan 3 Diperhatikan ya Baris pertama Kulu mir rizqi robbikum Sampingnya Wala irruji'atu ila rabbi Baris nomor 2 Arru'a burhana rabbi Sampingnya Arru'a hustagna Baris nomor 3 Mir rabbil alamin Sampingnya Yuskawna mir rahiq Nah untuk baris selanjutnya Anak-anak bisa praktekkan bersama ayah atau bunda di rumah ya Nah anak-anak itu tadi adalah materi idukom Nah bagaimana apakah anak-anak sudah paham tentang materi idukom Kalau sudah anak-anak bisa belajar di rumah bersama ayah atau bunda ya Nah sebelum ustada Dina akhiri Ustada Dina memperingatkan Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to recite holy Quran Don't forget to study at home And be careful Nah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan Hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Ustada Dina akhiri Sampai bertemu di minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh